Masih ingat Bambang Tri Mulyono? Dia adalah penulis buku Jokowi Undercover yang berisi berita bohong dan fitnah tentang Presiden Jokowi. Dalam buku yang beredar pada 2016 itu, dikatakan Presiden adalah anak dari seorang ibu yang merupakan anggota Partai Komunis Indonesia atau PKI. Dikatakan juga, Presiden memalsukan data dirinya saat mencalonkan diri menjadi Presiden pada pemilihan Presiden 2014. Karena kabar bohong dan fitnah yang disebarkannya itu, Mulyono berurusan dengan hukum. Dia ditangkap dan ditahan pada 2017. Dia kemudian diponis 3 tahun penjara. Dia terbukti dengan sengaja menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan kelompok masyarakat tertentu berdasarkan sara. Ponis hakim itu lebih ringan dari tuntutan jaksa, yaitu 4 tahun penjara. Pada Juli 2019, dia dibebaskan dan setelah itu tidak ada berita lagi tentangnya. Sekarang, berita tentangnya muncul kembali dan membuat heboh. Mulyono tampil di kanal Youtube Sugi Nur pada 26 September lalu. Sugi adalah salah seorang pembeci Jokowi garis keras yang mengaku-ngaku sebagai ulama. Dalam konten itu, Mulyono lagi-lagi menyatakan kabar bohong dan fitnah yang seperti yang dia tulis di buku Jokowi Undercover. Dia bahkan melakukan sumpah mubahalah dengan Al-Quran di atas kepalanya. Sumpah dipimpin Sugi. Mubahalah adalah sumpah antara dua pihak untuk saling memohon kepada Allah supaya Allah melaknat pihak yang berdusta sebagai bukti kebenaran salah satu pihak. Dengan sumpah itu, dia ingin meyakinkan bahwa apa yang disampaikannya itu adalah kebenaran. Mantan narapidana itu ternyata tidak berubah sama sekali. Dia masih terus saja menyebarkan kabar bohong dan fitnah tentang Presiden Jokowi. Namun, hukuman penjara nampaknya tidak membuatnya jerah. Atau jangan-jangan dia memang ingin kembali ke penjara untuk dapat makan gratis. Stop sebarkan kabar bohong dan fitnah. Halo Bestie Piece, ada kabar gembira buat kalian nih yang suka tanya-tanya merchandise piece. Dijual nggak sih? Nah, sekarang merchandise piece sudah dijual ya. Kalian bisa langsung buka aplikasi Shopee dan Tokopedia, lalu search gerakan piece. Ada beberapa merchandise piece yang bisa kamu beli di sana. Mulai dari polo shirt, t-shirt, baseball cap, bomber jacket, tooth bag, notebook, tumbler, hingga mook. Yuk dukung kami dengan membeli merchandise piece.